Intro Persib Bandung melanjutkan catatan puasa kemenangan Eusai bermain seri 1 sama kontra PSM Makassar pada laga ke-6 Liga 1 2021 Duel Persib versus PSM berlangsung di Stadion Wibawa Mukti di Cikarang Kabupaten Bekasi Sabtu 2 Oktober 2021 malam Persib Bandung sebenarnya membuka keunggulan lebih dulu lewat gol bunuh diri pek PSM Makassar Sarif Hasik pada menit ke-60 Sarif Hasik salah mengantisipasi pula sepakan Febri-Haryadi dari sisi kanan pertahanan PSM Makassar Berniat menghalau, Sundalan Sarif Hasik justru meleset masuk ke pojok kiri gawang sendiri Tak butuh waktu lama bagi PSM Makassar untuk menciptakan gol balasan dan melalui kaki saldi pada menit ke-77 Selesai pertandingan, pelatih Persib Bandung Robert Albert membeberikan alasan timnya gagal memetik poin penuh dari bahasa Makassar Menurutnya, para penyerang Persib belum tampil maksimal untuk menembus pertahanan tim besutan Milomir seselicah itu Pertandingan yang sangat menarik karena kedua tim punya pemain-pemain bagus Kami masih kurang dalam kreativitas dan kami juga belum cukup untuk melakukan penetrasi ke pertahanan lawan kata Robert Albert Kembali kantong yang satu poin membuat Persib memperpanjang rahian hasil imbang menjadi 4 kali secara beruntun Hasil seri dalam 3 laga sebelumnya didapatkan saat melawan Bali United 2 sama Purni UFC 0-0 dan Tira Persikabu 0-0 Robert Albert sendiri menyagum menyayangkan timnya gagal mencapai target yang diharapkan Namun berkecah pada penampilan anak asumnya Matan pelatih remi FC itu sepertinya cukup puas Dia percaya diri Persib bisa kembali ke tren kemenangan mengingat perjalanan kompetisi Liga 1 2021 masih panjang Kami kembali meraih hasil yang tidak cukup Kami ingin mengakhiri dengan kemenangan tetapi malam ini kembali imbang Kami punya waktu 12 hari ke depan Tentunya akan melakukan evaluasi dan berusaha dengan lebih keras lagi untuk memperbaiki performa pertandingan Kata Robert Albert Sementara itu Kapten Persib Bandung super dinasir berpesan kepada rekan-rekan setimnya untuk segera bangkit dari keterburukan Kami punya beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol Tetapi ini tanggung jawab kami seluruh pemain Kata Separdi Saya ingatkan Teman-teman bahwa di dalam dada kalian ada tim yang kita harus bela mati-matian Kami masih ada waktu Saya yakin tim bisa berkembang lebih baik lagi Dan saya berharap semua pemain menyadari hal tersebut Ibunya mengakhiri Terima kasih telah menonton